Pertama, seperti pidato Bapak tadi, bahwa Pak Prabowo menginginkan hubungan pusat dengan daerah itu satu komando. Artinya bisa berkesambungan, kalau tidak, tidak akan terjadi realisasi pembangunan Indonesia Emas 2045. Jadi artinya, jangan menjadi dalam kepimpinan Pak Prabowo itu tidak terjadi, apa namanya, pimpinan raja-raja setiap daerah. Satu komando, satu kepentingan untuk membangun Indonesia Emas. Itulah makanya beliau adalah pilihan Pak Prabowo langsung, memerintahkan kepada Pak Musa Bangun. Untuk mengangkat dan mendeklarasikan beliau. Itulah jawabannya. Dan kedua, kenapa kita milih komando dari calon-calon yang ada? Dia menurut kita, menurut Forum Karo Indonesia Raya, beliau adalah calon yang lebih siap. Dalam berarti-arti lebih siap, kan kita tahu kelemahan Tanah Karo adalah pendidikan. Kedua, pengangguran. Ketiga, kesehatan. Keempat, sosial. Dari empat ini, beliau sudah punya, tinggal dikembangkan dari adalah, dia sudah punya sekolah pendidikan unggulan. Dia sudah punya rumah sakit. Berarti dua poin sudah dapat. Kalau yang calon yang lain, masih merencanakan. Dia sudah punya. Kan lebih gampang copy paste daripada membangun. Dari nol. Itulah alasannya. Paling jelas yang kami butuhkan adalah, satu, harus menang. Ini amanah Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Dua, harus bekerja keras. Walaupun kita pahami, berdasarkan survei, kita unggul. Tapi, kembali lagi. Seperti kita membuat Tanah Karo dari merah menjadi Prabowo. Itu sudah bukti, bahwa kami, Karo Bersatu, atau sekarang kami sebut dengan Forum Karo Indonesia Raya, sudah berbuat. Seperti yang Pak Musa bilang, 70% kita menang Tanah Karo. Yang begitu sulit, merubah Soekarnoisme menjadi Prabowo. Itu kita harus ikut. Nah, masih buat kita semuanya, inilah bukti. Harapan kita adalah, menang dulu. Nah, karena kalau sudah menang, banyak yang bisa kita bikin. Kami, kalau kami tanya itu, aku ini orang Karo, keluarga dari Tanah Karo, tapi besar di Jakarta. Dia tidak bisa memilih. Selama ini yang saya pahami dan saya dalami, selapapun menjadi bupati, bila dia tidak mempunyai konektitas dengan Jakarta, tidak akan bisa mendapat tanggaran tambahan. Sulit dia untuk mendapatkan. Seperti informasi tadi malam, bicara dari Pak Tenasdem, hanya 60 miliar Tanah Karo mendapatkan satu tahun. Itu kalau menurut saya, yang banyak berkecimpung di pusat, itu angka paling kecil itu. Jadi, kapan kita bisa ke Kulon Progo? Kapan kita bisa ke Tapit? Mikson Ababan? Kalau hanya itu terus. Jadi, saya imbuan kepada masyarakat Karo, pilih Antonius dan komando. Biar yang diperintahkan, diamanakan oleh Pak Prabowo Sibianto, melalui Pak Pusabang. Jadi, ini kalau kami, ya garis komando. Apapun dibilang kalau garis komando, tidak boleh mundur. Kalau kita masyarakat Karo, masyarakat Kabupaten Karo, labu masyarakat Karo, masyarakat Karo itu dimanapun ada. Masyarakat Kabupaten Karo. Kalau ingin maju, pilih. Yang dipilih oleh Presiden yang akan datang. Kalau masih juga mekelung, ya rasakan. 5 tahun akan lagi, ya begini aja. Ya kami tak bisa bikin apa-apa. Kan begitu kan? Nah, artinya itulah. Saya hanya menghimbau pada semua masyarakat Kabupaten Karo yang punya hak untuk memilih, pilih Antonius Komando. Agar rencana kita 5 tahun ke depan, apapun yang kita harapkan, masyarakat Karo yang sudah jelas dari sekian periode sama, ingin Karo maju. Dia nggak bisa, belum sempat maju terus. Nah, kenapa? Ya, aku bilang tadi, mengandalkan APBD. Nah, APBD yang aku bilang tadi, kemari kita ngobrol. Cuman 400 miliar satu tahun. Sisanya dibagi. Berapa kilometer di jalan, belum sarana pendidikan, belum apa. Nah, ketemu angka ini. Nah, itulah yang kita harapkan. Jadi, sama dengan seperti pidato Pak Bapak tadi, Bapak Pembina Forum Karo Indonesia Raya, dan Ketua Umum Karo Foundation. Nah, itu bahwa pilihlah Antonius Komando. Nah, apa? Itu kita pilih. Nah, kami juga dari Jakarta kami, Karo Perantauan Jakarta dibilang, sudah memikirkan apa yang kami lakukan sebelum pilkada ini. Dan kami akan laksanakan, realisasikan, jadi terciptalah Karo Maju 2045. Itu saja. Antonius Komando, menang, menang, menang. lainnya. Terima kasih telah menonton